Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pendeta Henry Tandianta MPS Bagaimana membedakan Yahudi asli dan palsu? Pak pendeta HATD, Anda itu selalu mengatakan Yahudi KW, Yahudi palsu Kalau Yahudi asli itu pasti jadi orang Kristen Kan ada ayat Alkitabnya Yahudi palsu itu ada ayat Alkitabnya Di dalam Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9 Ini perkataan Yesus loh Enggak main-main, bukan perkataan HATD Yahudi palsu itu disebut Jemaah Iblis Baca, Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9 Saya ulang, memang ada di Alkitab yang menulis Yahudi palsu Jemaah Iblis Lalu bagaimana Pak, cara membedakan Yahudi asli dan Yahudi palsu? Mukalap-mukalap, mukalap kaleng-kaleng Dari dulu tidak pernah naik pangkat levelnya itu Terus pegangannya Alkitab Ibrani Padahal itu palsunya Lalu bagaimana bedainya? Oke, mengalir saja ya Nomor 1, kejadian 1 ayat 1 Pada mulanya Allah Oleh Yahudi palsu disebut begini Pada mulanya Elohim Nanti itu ada pakai beresit-beresit gitu Males saya Allah itu disebut Elohim Itu pasti palsu itu Ibrani palsu itu Elohim itu Jemaah Kan pada mulanya Allah Kalau Jemaah pada mulanya para Allah Jadi mukalap kaleng-kaleng Yang selalu megang Alkitab Ibrani Katanya bangga banget Dari dulu tidak naik-naik itu levelnya ya Mukalap kaleng-kaleng itu Yang kolektor Alkitab Ibrani itu Tujuannya mau nyerang-nyerang Yang dilawan HTD Ngeper dia kalau sama HTD Pada mulanya Allah Menciptakan langit dan bumi Allah disini Oleh Yahudi palsu Oleh Yahudi KW Ditulisnya Elohim Kalau Elohim itu Jemaah Para Allah Mestinya apa Pak? Mestinya Elah Atau Eloah Kalau Elah Eli Eloi Elah Allah Itu tunggal Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Dari kejadian satu ayat satu aja udah ketahuan Wah ini palsu ini Anda kalau ketemu orang-orang Katolik gitu Ataupun orang Protestan Pak HTD kok Anda itu cuma pakai Alkitab L-A-I sih mestinya kan pakai aslinya dong Aslinya apa Kejadian ayat satu Kejadian satu ayat satu coba Nanti apa itu beresit beresit gitu kata-katanya Terus Elohim Langsung Nah cukup Elohim itu Jemaah Itu pasti palsu Alkitabmu Sebab Alkitab asli Eloi Eli Elah Eloah Bukan Elohim Elohim itu Jemaah Mestinya terjemahnya pada mulanya para Allah Menciptakan langit dan bumi Langsung nuncep Langsung nunggeng Langsung nyungsep Kalau saya sudah ngomong itu Udah stop ya Nggak usah lanjut lah Para Allah Penggemar para Allah Ganti itu Jangan Elohim Eloah Elah Baru benar Itu nomor satu Cara bedain asli sama KW Terus kedua Kata Esa Nah ini dia Kata Esa itu Membingungkan Esa itu disebutnya Disitu Sebenarnya si Ehad Kalau bahasa Arab Ahad Itu satu Satu itu Maksudnya Tidak ada yang lain Tetapi oleh mereka Karena awalnya saja Sudah Elohim Para Allah Jadi kata Ehad Itu Diterjemahkan sebagai Ia banyak Allah Lalu Tritunggal itu Makanya Para Pendeta kaleng-kaleng Romo kaleng-kaleng Apolo Jeter Protestan Apolo Jeter Katolik Itu Selalu mengatakan Allah itu Jama Esa itu kan Mestinya Satu Satu-satunya Satu dan Satu-satunya Tidak ada yang lain Ya Di dalam ayat Alkitab Jelas Esa Esa itu artinya Satu Termasuk dimana ya Matius 19 Ayat 17 Satu Itu perkasaan langsung Yesus Satu Allah itu Esa Perkataan langsung Yesus Allah itu Esa itu ada di Yohanes 5 Ayat 44 Yesus berkata Allah yang Esa Esa itu Satu Seperti itu Tapi kok Ya Mereka Karena awalnya Saja sudah Elohim Ya makanya Kayak gitu Itu nomor 2 ya Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Dia ngotot Soal Nama Kan mestinya Kalau Perjanjian lama Yahudi yang asli Itu Allah itu Pakai nama Sebutan Yahweh Yahudi yang palsu Allahnya bukan Yahweh Dia sebut Elohim Dia sebut Hasim Itu ciri Yahudi palsu Jemaah Iblis Siapa Pak Yahudi palsu Ya itulah Itu Bapak Yahweh Pokoknya semua Semua Saksi Yehova Bapak Yahweh Yang pakai Bajunya Loreng-loreng Hitam putih Hitam putih Bisa mendatar Bisa berdiri Dulu Mantan mentor saya Masuk ke situ Rupanya dia denger Kritikan saya Malu dia Sekarang balik lagi Dia Udah gak pakai Baju garis-garis Kasian juga Sama istrinya Istrinya mantan mentor Saya itu Sebagai penyembah Bapak Yahweh Ya biasa lah Dia Dia gak bisa Kotbah sana-sini Kebetulan yang terima Kotbah Dari Bapak Yahweh Jadi dia pakai Baju itu Lalu HTD Ngelus dada Mungkin dia sadar kali Pendeta mata Duitan Perut adalah Tuhannya Berapa Filipi 3 19 Ya Jadi kalau Anda Ketemu Anda ketemu Hashim Hashim Adone Hashim Adone Elohim Bapak Yahweh Itu palsu Jemaah Iblis Kalau Yahudi Asri Dulu Allahnya Yahweh Itu nama sebutan Ya Terus Dia tidak percaya Ini nomor 4 Satu Dua Tiga Nomor 4 Adalah Yesaya 43 Ayat 10 Itu tidak percaya Allah dibentuk Itu dia gak percaya Tidak ada Allah dibentuk Maksud Allah Ada dibentuk Yesaya 43 Ayat 10 Sebelum aku Tidak ada Allah dibentuk Dan setelah aku Tidak akan ada lagi Maksudnya Allah dibentuk Itu cuman Sekali-kalinya Yaitu menjadi Yesus Keempat Berapa Satu Dua Tiga Empat Tadi yang pertama Elohim Kemudian Sah Kemudian Yahweh Sudah diganti Kemudian Allah dibentuk Juga dia tidak percaya Makanya Ketika Perjanjian baru Sudah tidak ada Disebut-sebut Yahweh Ketika Yesus Datang Ke bumi Dia berdebat Dengan orang Yahudi Yahudi gak nyebut-nyebut Yahweh Gak nyebut Yahweh Siapa dia sebut Yahasim Elohim Kemudian Ciri yang Kelima adalah Semua nubuatan itu Diganti-ganti Immanuel Misalnya Itu kerjaannya Mukalap juga sama Kayak gitu Mukalap kaleng-kaleng Juga kayak gitu Nubuatan diganti-ganti Coba Immanuel itu Bukan untuk Yesus Allah yang perkasa Yesaya 9 etnaf Itu bukan untuk Yesus Itu kerjaannya Mukalap Kaleng-kaleng Kesana kemarin Bawa buku Buku Alkitab Ibrani Kejadian 1 et 1 Langsung nyungsep kok Kalau sama Htd Langsung nyungsep Elohim Udahlah Bakar Raja itu 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 Kitab Yahudi KW Pasti disitu Yesus bukan Allah Iya Memang bukan Allah Sudah bakar aja Gak usah ngomong sama Htd lah Htd gak mau Sorry ya Saya suka ngomong gitu Aku itu Kalau dengerin Ocehanmu Dengerin narasimu Ya Narasimu Pakai Ibrani Yang KW itu Atau pakai kitab Apapun juga Bagi saya Dosa pak Jadi tolong Gak usah Bernarasi itu Kecuali Kalau di dalam Kitabmu itu Yesus Allah Nyungsep dia Gak berani Oke itu Setidaknya itu ya Tadi Mulai dari Apa Allah itu Bukan Elohim ya Jadi Anda yang sekarang Masih suka debat Pakai kitab Ibrani Itu orang-orangnya Itu-itu saja kok Dari dulu Orangnya itu-itu saja Mengaku Kristolo Kayak Begitulah ya Evangelis Bawaannya Kitab gitu doang Kaleng-kaleng semua itu Kalau sama Htd Cuman ngomong gini Sorry ya Kamu gak usah Bernarasi Dosa aku dengerinnya Dosa aku dengerinnya Kejadian satu Satu Tulisannya apa Elohim Sudah bakar aja Elohim itu Jama kok Kalau Eloah Eli Yesus saja berkata Eli Eloi Itu baru tunggal Tadi soal Elohim ya Itu Itu berarti Kaleng-kaleng palsu Yahudi palsu Kemudian Soal Esa Esa itu Ditafsirkan Jama' Itu Yahudi palsu Kemudian Allahnya Itu tidak Tidak Apa Yahweh Tetapi diganti Hashim Diganti Elohim Jadi Seperti itu Kemudian Nomor apa Nomor empat Nomor lima adalah Dia tidak percaya Allah dibentuk Itu Kemudian nomor lima No buatan itu Dirubah-rubah Itu mukalap-mukalap Kaleng-kaleng Seperti itu Kalau yang asli Gimana Pak Yang asli Ya jadi Kristen Jadi sekarang Sekarang Yahudi asli Udah gak ada Gak ada Kan udah dibilang Pertama Allahnya dibentuk Jadi manusia Ya Terus Tauratnya Dibatalin Terus ketiga Simbol Agama Baik Allah Diruntuhkan Udah Udah Apa Tereliminasi Komplet Levenis Tahun 70 Masei Agama Yahudi Itu gak ada Bapak Ibu Saudara Sudah gak ada Sekarang Satu-satunya Agama itu Dulu ya Yahudi itu Gitu loh Ya Very clear ya Itu Kalau Yahudi Yang asli Pasti jadi Kristen Pasti jadi Kristen Ya Contohnya Semua Rasul itu Yahudi kan Nah Ya Rasul itu Mengalami Dua Dua Periode Pernah jadi Orang Yahudi Lalu Jadi Orang Kristen Tetapi Masih Sebagai Warga Yahudi Masih Memanggil Allah itu Bapak Seperti itu Ya Bagi orang Di luar Yahudi Bapak itu Kiasan Yesus Allah Sudah selesai Itu Wong Yesusnya Manusia Sudah gak ada Bagi orang Yahudi Bapak itu Panggilan Untuk Allah Orang Di luar Yahudi Ya Kalau sekarang Tidak boleh Manggil Allah itu Bapak Kamu bukan Orang Yahudi Kok Ya Very Very clear Jadi itu Bedanya Yahudi Asli Sama Yahudi KW Yahudi Palsu Kalau Yahudi Asli Pasti Jadi Kristen Makanya Alkitabnya Orang Kristen Itu Ada Perjanjian Lama Ada Perjanjian Baru Lalu Ini Diplintir Yang namanya Talmud Talmud Ini Makin Diplintir Makin Diplintir Ya Sampai Ke Masa Sekarang Ini Cirinya Mudah Kok Pokoknya Kalau Hashim Hashim Elohim Bapak Elohim Bapak Yahweh Hashim Jemaah Iblis Clear That it Segala Hormat Kemulian Untuk Isus Kristus Satu Satunya Allah Yang Benar Haleluya Amin Iblis Iblis Iblis